Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Di video kali ini saya akan mereview LED TV Samsung 32 inch terbaru Dengan tipe UA32T 4003 Sebelum kita review TV ini Saya akan rakit TV nya terlebih dahulu Oke Oke guys ini dia penampakan TV nya Kita bahas dulu gambarnya Untuk resolusi gambarnya masih HD ready Yaitu 1366 x 768 pixel Dan didukung dengan fitur print view Untuk menghilangkan noise pada siaran TV Dan juga didukung white color enhancer Untuk meningkatkan detail warna pada gambar Dan untuk siaran TV nya sudah pasti digital TV Di bagian suara TV ini Menggunakan format suara Dolby Digital Plus Dengan desain down firing speaker Yaitu speaker yang menghadap ke bawah Dan di tengahnya ini ada tombol manual Untuk mengganti channel atau menaikkan volume secara manual Untuk layarnya menggunakan EVS panel Atau yang biasa disebut hard panel Dan semua body menggunakan material plastik berwarna hitam Lanjut ke bagian port nya Ada 1 USB 1 port antena 2 HDMI 1 AVE IN Dan 1 Audio Optical Untuk dayanya 60 Watt Dengan tegangan 100 sampai 240 voltase Negara pembuatnya Indonesia Dan buatan PT Skyward Indonesia Jadi ini adalah produk rebudget nya Samsung Tapi tenang ini adalah produk Samsung juga kok Jadi kalau ada masalah dengan TV ini Ya after sales nya tetap ke service center Samsung ya Jadi tetap teknisi Samsung yang menanganinya Mungkin karena biaya export import naik Karena pandemi COVID-19 ini Jadi Samsung cari pabrik di Indonesia Untuk merakit TV nya Supaya harga jualnya juga bisa bersaing dengan TV-TV wang pehung ya 32T yang 4003 ini sudah digital TV Dan untuk bentuk remote nya masih sama seperti tahun lalu ya Seperti ini Oke sekarang di bagian menu nya Di opsi gambarnya ada 3 mode gambar Yaitu dinamis, standar, dan film Di opsi pilihan gambar ada 3 pilihan Sejuk, standar, dan hangat ya Untuk bahan material nya Menurut saya dibandingkan TV Samsung seri 4003 ini Lebih premium ya Lebih bagus dan lebih kokoh Dibanding yang made in Vietnam Itu menurut saya ya Di opsi suara ada 4 mode suara Yaitu standar, musik, film, dan suara jelas Dan kalian juga bisa setting Tribble, bass, dan lain-lain Di menu equalizer nya ya Untuk output suara ada 2 Speaker TV atau speaker eksternal Untuk kisaran harga TV ini 1,5 sampai 1,7 juta saja ya Buat kalian yang lagi cari TV murah tapi bagus Saya sangat recommended TV ini ya Oke itu saja review singkat dari saya Semoga bermanfaat Dan bisa menambah wawasan baru Buat teman-teman semua Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton